Bagaimana anggota DPR baru dari kalangan artis menjawab keraguan publik dalam kemampuan yang menjalankan fungsinya sebagai anggota Dewan? Kita akan tanyakan langsung kepada anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Nasional Demokrat, yaitu Muhammad Farhan. Assalamualaikum, Kang Farhan. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Iya. Kang, saya tidak berniat untuk, ini cerda cermat istilah kuis waktu itu ya. Yang ingin saya tanyakan, Anda menguasai tidak ini materi apa saja dan kementerian apa saja yang di bawah Anda nanti di Komisi 1? Ada tiga kementerian, Pertahanan, Kominfo, dan Luar Negeri. Dan ada badan-badan yang lain seperti Bakamla, BSSN, Lemhanas, BIN. Menurut Anda, sudah tepat tidak penempatan Anda di situ, Kang Farhan? Apa memang ini yang sudah incar, Anda rencanakan ketika Anda masuk di Senayan? Lagi Selatar itu dari awal tidak pernah mengincar komisi ya. Kita tentu saja harus jadi generalis yang harus siap untuk bekerja di mana saja. Itu pertanyaan, itu jawaban normatifnya. Kalau mau jawaban realnya, pokoknya dimanapun kita ada tempatan, kita gaspol saja lah. Apakah saya memang punya latar belakang tentang keahlian di bidang ini? Ya tentu saja iya. Saya punya pengalaman yang lumayan lama lah bekerja dengan media, sehingga ketika bicara dengan Kementerian Kominfo, maka saya tidak akan lepas dari lembaga penyiaran publik, TVRI, RRI, LKBN, antara. Itu hal-hal yang sangat penting. Belum lagi juga kita akan bicara nanti fungsi-fungsi dari KPI, dan ditambah juga dengan beberapa fenomena baru di dunia informatika, seperti OTT dan Internet of Things. Jadi poin kuatnya itu ada di bidang informasi itu tadi, informatik ya, Kominfo ya, dan sebagainya ya, Kang Farhan? Salah satunya iya, betul. Tapi tidak bisa menafikan segmen lain, seperti luar negeri dan pertahanan. Karena kita tahu pertahanan ini adalah urusan yang sangat besar, karena ada anggaran terbesar di sana, 127 triliun, dengan Menteri yang tersorot juga ini, yaitu Pak Prabowo Subianto. Prabowo, 131 triliun sudah diketok tahun 2020. Jadi yang memang menjadi perhatian adalah bagaimana sebetulnya mengintegrasikan sebuah strategi pertahanan dan ketahanan nasional yang memiliki aspek diplomasi internasional, karena seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri kita, ada empat prioritas utama di kebijakan Kementerian Luar Negeri, salah satunya itu adalah kedaulatan atau sovereignty. Tentu saja ini membutuhkan sebuah konsep pertahanan dan ketahanan nasional yang sangat kuat. Nah pada saat bersamaan kita tahu juga salah satu aspek yang sangat rentan, tapi sekaligus strategis dalam pertahanan dan ketahanan adalah aspek arus informasi. Tentu saja artinya kominfo memiliki peran yang sangat besar, lembaga penyiaran publik dan lembaga kantor berita nasional juga punya peran penting untuk bisa menjadi arus utama dalam informasi nasional untuk masyarakat maupun untuk dunia. Kang, selain bahwa Anda juga akan menjadi mitra kerja kementerian, tentu saja juga ada fungsi legislasi hubusannya ini dengan Undang-Undang ITE misalnya. Bagaimana Anda melihat Undang-Undang ITE ini jika dikaitkan bahwa ada banyak pasal karet di sana yang dianggap sebetulnya seharusnya bisa direvisi oleh Komisi 1? Jadi gini, kalau mengenai masalah Undang-Undang berbeda dengan paradigma masa kemarin yang kita itu, maaf ya, dikejar berapa jumlah legislasi yang mesti kita selesaikan. Justru bersama dengan penugasan dari fraksi NASTIM yang disampaikan kepada kita sejalan dengan semangat yang disampaikan oleh Pak Jokowi di pidato pelantikan ya bahwa kita akan melaksanakan yang namanya penyusunan ulang semua perundang-undangan Omni Baslow Nah, jadi kita akan lihat dulu dalam dua hukum besar ya Satu, apakah Undang-Undang ini bisa memberikan perluasan lapangan pekerjaan dan kesempatannya Kedua, apakah Undang-Undang ini bisa memperluas kesempatan berusaha gitu Itu dua hal yang sangat penting tentunya Jadi, semua Undang-Undang nanti ini akan kita sisir sama-sama beserta dengan semua elemen legislator untuk melihat mana yang tumpang tindih, mana yang tidak mana yang masih bisa kita gunakan dan kita dorong mana yang perlu direvisi dan lain-lain Jadi, tidak hanya spesifik satu ITE aja Oke, terima kasih Kang Farhan, sudah berbincang bersama kami Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Sudah berbincang bersama kami